Sahabat Tani, dalam proses fermentasi bermacam-macam ya, diantaranya seperti ini, kita menggunakan plastik lalu diikat dengan karet. Nah, sahabat Tani, ini adalah salah satu proses fermentasi yang bagus ya, supaya steril. Nah, caranya kita buka seperti ini, sebentar, kemudian kita ikat kembali. Ini adalah salah satu upaya kita dalam proses fermentasi supaya mikroorganisme yang ada di dalam ini steril tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme dari luar. Nah, sahabat Tani, jadi ketika kita proses fermentasi, semakin bermacam-macam cara fermentasi kita, maka hasilnya akan berbeda-beda. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan, ini juga ada cara lain ya, kita menggunakan seperti ini, kita gabungkan dari pupuk kita ini ke botol kecil yang berisi air, sahabat Tani, dengan dihubungkan dengan selang seperti ini, kemudian di sininya kita isi air. Nah, ini juga termasuk yang steril. Nah, berbeda dengan yang di botol aqua seperti ini. Ya, kita bisa lihat dari dekat, sahabat Tani, di sini ada maggotnya. Ini adalah salah satu cara fermentasi yang aerob, artinya udara tetap masuk, dan kita akan lihat sama-sama penyebabnya apa, kok bisa ada maggotnya. Nah, tapi sebagai petani organik, kita nggak usah ribet, ini merupakan sumber asam amino yang bisa kita manfaatkan, sahabat Tani ya. Ya, kita akan cek penyebabnya, sahabat Tani. Nah, penyebabnya seperti ini, ini bekas botol membuat PSB, yang mana PSB itu kan masih air hop ya, jadi ini kita tusuk ya. Nah, sehingga ini menimbulkan maggot di dalam ya, kemungkinan lalat BSF masuk telurnya itu lewat lubang ini, sahabat Tani ya, sehingga di dalam tumbuh maggot ya, atau hidup maggot. Nah, sahabat Tani, untuk cara fermentasi seperti ini juga tidak salah sebetulnya, sahabat Tani ya, ini juga bisa digunakan juga, tapi kelemahannya ada maggotnya di dalam ya. Nah, ini ada lubang jarumnya, sahabat Tani ya, ini bekas membuat PSB. Oke, sahabat Tani, supaya steril, kita akan pindahkan, dan kita akan alih fungsikan, yang tadinya ini hanya fermentasi air hop, kita akan ganti dengan anaerob, supaya, satu, kita mendapatkan asam amino dari maggot, dan yang kedua, supaya bakteri untuk selanjutnya lebih steril lagi. Nah, sahabat Tani, pada video kali ini, ini juga salah satu cara kita membuat pupuk asam amino, atau NPEG organik, dari maggot, sahabat Tani ya, bahannya tidak ribet-ribet, kita fermentasi ulang saja ini, pupuk organik cairnya. Mungkin, sahabat Tani bertanya, ini pupuk organik cair apa? Ini adalah air jakaba yang admin taruh di botol bekas PSB, dan hasilnya seperti ini, ada maggotnya. Oke, kita tes, sahabat Tani, kita pindahkan ke botol yang lebih steril, sahabat Tani ya. Ini kita tes, admin akan buktikan ke teman-teman semua, botol ini akan admin tutup, ya, kita lihat bersama-sama, tidak tumpah, sahabat Tani ya. Ini artinya, botol ini steril ya, tidak ada lubang sama sekali. Oke, sahabat Tani, untuk selanjutnya, kita akan membuat pupuk ini menjadi asam amino, kita tidak usah ribet juga untuk tambahannya, kita tinggal tambah dengan gula merah, kalau misalkan teman-teman punya nanas, bisa ditambah dengan buah nanas atau buah bepaya muda, untuk tambahannya, untuk mempercepat proses pengurayan dari maggotnya. Oke, sahabat Tani, kita tinggal masukkan saja gula merah ke sini, ini sekitar 100 gram ya, sahabat Tani ya, karena biasanya dalam satu toros ini isinya 5 biji ya, 5 biji ini sekitar setengah kilogram, dan ini 100 gram untuk 1 botol, 1500 ml ya, atau 1 liter setengah asam amino kita nanti, sahabat Tani ya. Oke, sahabat Tani, setelah kita masukkan gula merahnya, kemudian kita tutup dulu menggunakan tutup botol ini, kemudian kita kocok, sahabat Tani ya. Nah, sahabat Tani, ini adalah cara yang simpel ya, ketika pupuk organik cair kita ada manggotnya, maka kita mendapatkan pupuk baru, yaitu asam amino yang bersumber dari maggot ya, maggot itu proteinnya tinggi, sahabat Tani ya. Oke, sahabat Tani, kita akan ganti dengan ini caranya ya, sahabat Tani ya, kita ganti caranya yang tadinya, aerob, kita ganti dengan anaerob, dengan cara seperti ini kita hubungkan dengan botol yang lain, yang dihubungkan dengan selang. Nah, sebetulnya selangnya enggak harus yang seperti ini, sahabat Tani ya, enggak seperti yang harus berwarna hijau seperti ini, bisa juga selang yang seperti yang pada video ini, yaitu yang berwarna orange, sahabat Tani ya. Oke, sahabat Tani, setelah kita tutup menggunakan tutup botol yang ada selangnya ini, kemudian kita hubungkan ke pupuk organik cair asam amino kita, yang berasal dari manggot ini, sahabat Tani ya. Oke, sahabat Tani, seperti inilah cara membuat asam amino dari manggot ya, dan itu sekedar pengetahuan tadi itu, cara fermentasi berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Oke, sahabat Tani, untuk dosisnya, kalau untuk spray, seperti biasa ya, 100 ml dulu per 15 liter air atau per tenggi, dan kalau untuk dikocor, gunakan 1 gelas atau 100 ml per 10 liter air, sahabat Tani ya. Oke, sahabat Tani, itu dosis yang biasa admin lakukan, pada pemupukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.